Ketua Badan Pemerangan Pemilu atau Bapilu P3, Sandiaga Uno memimpin konsolidasi pemerangan pemilu dengan Bapilu Kalimantan Selatan. Sandiaga menekankan agar seluruh kader untuk dapat terus kompak dan bergerak bersama. Dalam kesempatan ini, Sandiaga menegaskan P3 sebagai partai politik akan bekerja keras untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi, kerakyatan. Dan Sandi mengajak seluruh kader untuk terus menggerakkan mesin partai dengan turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi, terutama berkaitan dengan tantangan ekonomi masyarakat. Sandi menyebut P3 sebagai partai yang menjadi bagian dari pemerintah selama hampir 10 tahun, memberikan andil yang besar untuk masyarakat. Untuk itu, Sandiaga sekali lagi menekankan kepada seluruh kader agar terus kompak dan bergerak bersama. Saya memberikan penekanan bahwa P3 ini adalah partai percepatan pembangunan yang fokus pada ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga-harga. Di mana slogan kami adalah harga murah, kerja mudah, hidup berkah, pilih kabah. Itulah yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman. Dan memang kita sangat mengapresiasi P3 sebagai bagian dari pemerintahan selama hampir 10 tahun ini. Banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat, namun masih banyak yang merasakan kesulitan dan kebingungan dalam mencari pekerjaan, dalam menghadapi beban biaya ekonomi. P3 hadir untuk memberikan solusi. Dan P3 juga adalah partainya para pemuda. P3 partainya para perempuan. Dan insya Allah P3 partai pencipta pekerjaan.